Pemirsa sebuah gudang minyak di Jalan Lingkar Barat 1, Kenali Asam Bawah, digerebek tim gabungan Polda Jambi, TNI, dan Satpol PP pada Kamis pagi. Hasilnya polisi mendapatkan adanya aktivitas pengolahan minyak di gudang tersebut. Tim gabungan Polda Jambi, TNI, dan Satpol PP, gerebek gudang minyak yang berada di kawasan Lingkar Barat 1, Kenali Asam Bawah, Kota Baru, pada Kamis pagi. Puluhan personil langsung menerobos salah satu gedung yang berada di tepi jalan tersebut. Setelah berhasil memasuki kawasan gedung, tampak gedung tersebut dalam keadaan kosong. Sementara di dalam gedung ditemukan sepeda motor yang diduga pelaku sudah melarikan diri. Usai berhasil menerobos masuk ke dalam gudang, petugas langsung melakukan penyisiran ke sejumlah sisi gudang yang dipagar keliling menggunakan sek. Dari pantauan cek TV di lapangan, tampak dua unut mesin penyelut air yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak ilegal dari bak penampungan ke Tecmon terlihat sudah siap untuk digunakan. Selang-selang dengan panjang belasan meter melintang di atas tanah dan saling tersambung dari bak penampungan ke sejumlah Tecmon yang kosong. Beberapa Tecmon dan bak penampung yang terisi minyak solar dan mentah langsung dipasangi garis polisi. Dari pengakuan Ketua RT-31 Kenali Asambawa, ia tidak mengetahui pasti aktivitas gudang karena dirinya mengaku baru pertama kali masuk ke lokasi tersebut. Ditanyai mengenai pemilik gedung itu, dirinya pun tak mengetahui pasti dan bekerja di gudang tersebut bukan warga setempat. Kita mondok di sini, gimana saya ngomongnya ya? Ini kira-kira minyak, tahu apa Pak mereka bawa dari mana? Tidak tahu saya, Pak. Banyak pekerjaannya, Pak. Saya masuk ke dalam ini saja, ke sini tempatnya kali ini. Oh betul, saya tidak tahu. Setelah melakukan razia belasan ton dan minyak disita, pasangi garis polisi berserta alat-alat yang ada di dalamnya. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.